Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku kembali lagi di channel saya di muasem tv di video kali ini bosku saya mau berbagi lagi perawatan burung beranjangan di malam hari selain melakukan mandi malam untuk burung beranjangan saya bosku yang masih bahan bosku juga harus melakukan pengkrodongan pada burung beranjangan ya bosku manfaat pengkrodongan untuk burung beranjangan itu sangat bermanfaat banget bosku agar burung beranjangan istirahat dengan cukup nah kalau burung beranjangan tidak kita kerodong bosku apalagi kita ganteng di samping lampu itu untuk burung beranjangan susah tidur ya bosku yang mengakibatkan akan burung beranjangan makan malam terus burung beranjangan akan suka ngemil malam yang mengakibatkan burung beranjangan akan obesitas nah kalau burung beranjangan obesitas kegemukan pastinya akan mempengaruhi kesehatannya bosku sudah malas gerak malas bunyi juga untuk burung beranjangan ya bosku makanya untuk pengkrodongan burung beranjangan itu wajib ya bosku jadi untuk pribadi saya setelah melakukan embun malam saya tunggu agar benar-benar kering lalu saya melakukan pengkrodongan hingga pagi ya bosku pastinya kita juga harus memberikan masteran pada burung beranjangan nah untuk salah satunya ya bosku untuk penyakit pada mata burung beranjangan yaitu pada malam hari itu tidak dilakukan pengkrodongan ya bosku karena untuk sinar pada lampunya itu sangat mengerusak untuk mata burung beranjangan ya bosku dan untuk burung beranjangan pun untuk istirahatnya untuk tidurnya itu tidak cukup ya bosku yang mengakibatkan burung beranjangan matanya akan berair atau terkena penyakit pada mata oke sedikit tips dari saya dari mawasam tv untuk burung beranjangan harus dilakukan pengkrodongan di malam hari dan pemasteran ya bosku untuk wajib itu saja untuk tips dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati